Giliran sepi, burung terucukan bunyi mulu. Eh, giliran diperhatikan sama pemiliknya, burung terucukan malah diam aja. Jika ingin burung terucukan tetap gacor walau diperhatikan sama pemiliknya, ikuti trik ini teman-teman. Trik ini memang bisa dibilang sangat sulit, karena harus melalui adaptasi terhadap pemiliknya, dan secara rutin untuk melatihnya. Terus di samping itu juga burung terucukan harus melalui over emosi dulu teman-teman, dan prosesnya pun tentunya sangat membutuhkan waktu. Untuk yang pertama, kita harus membuat burung terucukan over emosi terlebih dahulu. Bagaimana cara kita untuk membuat burung terucukan menjadi over emosi? Seperti biasa, kita harus melakukan pengembunan, dan setelah melakukan pengembunan ini, baru kita setting teman-teman. Untuk settingannya, kita bisa berikan kroto setiap hari selama seminggu berturut-turut. Lalu di samping itu, kita berikan juga ulat hongkongnya teman-teman. Untuk takaran krotonya, kita bisa berikan setengah cepu kecil. Dan untuk takaran ulat hongkongnya, kita bisa berikan 20 ekor sampai mencapai 30 ekor teman-teman. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, bagaimana kalau burung terucukan kita bulunya amrol? Jangan sampai kita punya pikiran takut bulunya amrol, teman-teman. Karena burung terucukan saat mabung pun tidak akan sampai potas. Jika pemberian ulat hongkongnya sudah terbiasa dilakukan, maka burung terucukan pun tidak akan sampai turun bulu. Dan ketika burung terucukan turun bulu pun, jangan kita hiraukan. Kita harus tetap melanjutkan proses ini, teman-teman. Lalu untuk buah-buahnya, kita berikan juga. Dan usahakan pisang kepok, teman-teman. Kemudian, jika kroto sudah diberikan, dan ulat hongkong dan pisangnya pun sudah diberikan, kita kembali melakukan pengkrodongan, tanpa adanya penjemuran di pagi hari, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk di siang harinya, teman-teman. Untuk di siang harinya, kita lakukan terapi sauna. Terapi sauna ini sudah sering dilakukan oleh para kicau mania. Untuk menaikkan mentalnya sekaligus untuk penggacorannya, teman-teman. Kita keluarkan burung terucukan kita, dan untuk segala pakannya kita keluarkan semua. Hanya disediakan air minumnya saja, teman-teman. Lalu untuk krodongnya, kita buka dulu sementara, dan krodongnya pun kita harus basahi, teman-teman. Kita celupkan sampai basah kuyuk, lalu kita peras, teman-teman. Setelah itu, kita kembali melakukan pengkrodongan untuk burung terucukan kita, dengan kondisi krodong basah kuyuk, teman-teman. Lalu kita jemur. Dan untuk melakukan terapi sauna-nya, kita bisa lakukan pada jam 2 siang, teman-teman. Sampai berapa lama kita melakukan terapi sauna ini? Kita bisa sesuaikan, teman-teman. Jika baru dilakukan pertama kali, kita lakukan 30 menit. Lalu untuk di esok harinya, kita naikkan durasinya, teman-teman. Yang tadinya 30 menit, jadi kita naikkan menjadi 40 menit. Lalu untuk di esok harinya lagi, kita naikkan lagi durasinya, teman-teman. Menjadi 50 menit. Kita lakukan terus-menerus secara bertahap. Dan paling maksimal untuk melakukan terapi sauna ini selama 1 jam, teman-teman. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan sampai kita melebihi dari jangka waktu 1 jam. Karena yang ditakutkan burung terucukan akan mengalami dehidrasi. Dan dampak dari burung terucukan yang mengalami dehidrasi akan mengalami kelumpuhan, teman-teman. Setelah kita melakukan terapi sauna, kita kembali memasukkan pakannya ke dalam sangkar. Dan simpan burung terucukan di dalam rumah. Tapi tetap dalam kondisi pengkerodongan, teman-teman. Sampai besok pagi melakukan pengembunan dan melakukan settingan ini lagi, teman-teman. Kita lakukan settingan ini selama 1 minggu dulu. Jika hasilnya sudah dirasa maksimal, maka kita hentikan untuk settingan ini dan melakukan settingan seperti biasanya, teman-teman. Akan tetapi, jika teman-teman masih kurang puas dengan settingan ini, maka kita kembali melakukan settingan ini selama 1 minggu lagi, teman-teman. Dan lihat perbedaannya. Burung terucukan yang tadinya males berkicau pada saat dipantau oleh pemiliknya, maka burung terucukan akan tetap berkicau walaupun dipantau oleh pemiliknya, teman-teman. Tapi ada catatan yang perlu kita ingat dalam settingan ini. Ketika kita melakukan pengembunan, terus kita pantau, teman-teman. Ini bertujuan agar burung terucukan beradaptasi dengan pemiliknya, dan pada saat berkicau agar tidak merasa takut lagi dengan pemiliknya, teman-teman. Karena hanya saat pengembunanlah adalah waktu yang paling tepat untuk beradaptasi dengan pemiliknya. Namun, jika kita melakukan adaptasinya hanya di siang hari, itu akan lambat prosesnya, teman-teman. Dan bahkan bisa jadi burung terucukan akan kembali diam lagi saat dipantau. Maka saran dari saya, ketika kita melakukan pengembunan, terus kita pantau, teman-teman. Jika proses ini sudah berhasil, maka kita perlu untuk melatihnya, teman-teman. Agar burung terucukan tetap gacor walaupun dipantau oleh pemiliknya kapanpun. Namun, proses melatih ini hanya berlaku untuk burung terucukan yang sudah jinak saja, atau paling minimal semi-jinak, teman-teman. Namun, jika burung terucukan yang teman-teman pelihara itu giras, maka tidak perlu kita untuk melatihnya. Yang perlu kita lakukan adalah settingan yang sudah saya bahas tadi, teman-teman. Karena proses pelatihan ini hanya berlaku untuk burung terucukan yang sudah jinak, atau paling minimal semi-jinak, teman-teman. Dan untuk cara melatihnya pun, ketika kita membuka krodong, kita berikan siulan agar burung terucukan tetap gacor walaupun dipantau oleh pemiliknya. Yang bertujuan agar penggacoran ini tetap maksimal walaupun dipantau oleh pemiliknya, teman-teman. Nah, ini adalah settingan yang sudah saya dapatkan dari pengalaman. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat perkembangannya para ropel mania. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam, sahabat kecoh mania. Salam, sahabat kecoh mania.